Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan yang baik sehat walafiat dimanapun berada hari ini tanggal 26 eh tanggal 25 Februari jam 6.26 setengah tujuh saya berada di depan terminal telui panjang ya Oke kita maju lagi sedikit nah ini adalah terminal luipanjang Hai terminal luipanjang ini luar biasa ya Nah mumpung lewat sini saya akan mendokumentasikan lagi pembangunan flyover kopo jibaduyut ya ini sekarang saya berada di jalan eh lewi panjangnya ini perempatan jibaduyut masih ditutup nah ini dia nih jadi kalau mau ke jibaduyut harus muter dulu oke nah seperti inilah kondisi terkini ya flyover kopo terkini seperti ini sudah bisa dibilang 80%-an ini sudah hampir hampir selesai nah sebentar lagi ini sudah bisa difungsikan untuk umum ya rencana atau target dari pemda itu bulan April bulan April sepertinya sebentar lagi dan sepertinya bisa kita terrealisasi nah ya jadi kita tuh harus muter ke sini ya harus muter nah ini dia nih puterannya kita kita berhenti sebentar set Hai wah ini nih proses pembangunannya flyover seperti ini sudah di beton semua tinggal finishing awalnya ya oke Mari kita lanjut lagi Hai Pak Punten Hai nah ini arah dari timur arah dari daerah Mekarwang ya eh Muhammad Toha nah seperti ini tiang-tiangnya pun sudah Hai rapi terpasangnya sudah terpasang rapi nah ini di depan flyover kupo ini hampir selesai ya nah ini perempatan jibaduyutnya jadi kalau ke sebelah kiri itu ke jibaduyut nah sekarang masih ditutup wah ini udah full gerdik kirdernya saya suka salah sebut ya kirdernya sudah full terpasang Hai nah ini belokan juga kalau mau ke terminal itu harus belok kesini dulu nah ini oke nah ini suka dipakai ngetem ya di sini biasa karena kemacetan inilah maka flyover ini tercipta nah sudah memasuki tahap finishing bisa dibilang seperti itu karena ini sudah ya sudah hampir rampung ya dari ujung timur sampai ke ujung barat ini nah sudah tersambung semua atau belum minggu kemarin belum ya nah coba minggu sekarang minggu kemarin saya juga lewat sini Hai lah ini ya ini di depan lampu merah tuh setopan kopo Mari kita lihat Oh ini juga belum minggu kemarin ini juga masih belum tapi sudah alatnya itu sudah terpasang rapi di sini nah ini ya nah tapi yang di sebelah sana itu sudah lengkap nah tinggal dua lagi ya Nah ini kalau yang ini memang sama sekali belum ada tapi sudah mulai terlihat akan dipasang sepertinya tinggal menunggu waktu ini nah ini ya seperti inilah prototret kemacetannya disini nah ini belum seberapa biasanya kalau disini tuh macetnya itu sampai berlarut-larut ya macetnya itu seperti formalin awetnya awet sekali macetnya kalau disini di sini sama di eh perempatan Cibaduyut juga sama awet seperti di formalin macetnya Hai nah itu kalau yang ke kanan ke jalan kopo atau rumah sakit Immanuel tembus ke jalan pasir koja nah kalau yang ke kiri ke kopo tembusnya ke sore yang bisa tembus ke Hai banyak perumahan juga ya di daerah Bandung Selatan nah ini seperti ini potret kemacetannya itu kopo tuh seperti ini ya harusnya yang balok kiri tuh ini langsung tapi karena ya entahlah seperti ini ya lalu lintas di sekitaran flyover jibaduyut kopo yang belum selesai pengerjaannya nah oke nanti di depan kita akan putar balik lagi ya karena arahnya itu arah ke daerah Muhammad Toha sebenarnya cuman mumpung lewat kesini ya udah sekalian saja kita dokumentasikan lagi pembangunan flyover ini ya bagi seperti apa nah yuk lakson terus lihat dulu masih ngerekam ya Oh masih ternyata masih ngerekamnya nah ini potret kemacetannya seperti ini ya ini akan menjadi sebuah video dokumentasi saja ya oke mari kita lanjutkan perjalanan ini nah seperti terlihat di sebelah kanan ada alat berat itu kobil oko dan ini adalah merupakan alat pema untuk pemasang pilar-pilarnya itu ya Girder Girdr hahaha suka salah sebut nah ini sudah terpasang empat empat atau lima itu ya dan ini merupakan flyover terbesar kalau enggak salah soalnya ini lebar sekali flyovernya nya nah ini setelah perempatan kopo ini sudah terlihat seperti ini nah ini sudah proses di apa namanya dihaluskan atau di finishingkan proses pemolesan proses pemolesannya itu sudah mulai terlihat di ujung baratnya nah ini ini pilarnya juga Girdernya sudah mulai terlihat nampang tuh wah luar biasa memang set nah kita akan belok puter balik aja disini nanti di depannya puter baliknya hampir kelihatan view nya hahaha nah ini yang di depan ini Oh apa namanya ya ini belok sini aja ya ini tuh ke pasar Caringin kalau nggak salah ya nah ini yang sebut belok puter itu ke pasar Caringin ini sini aja beloknya nih nah belok sini aja set nah ini dari ujung barat flavor kopo jibaduyut sudah terlihat sangat indah ya sudah terbayang ini pemandangannya seperti apa ya kalau pagi 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 seperti ini cerah seperti ini nah itu bisa dilihat sendiri sangat bagus pasti pemandangannya ya luar biasa mantap mantap kota Bandung semakin maju ini kota Bandung nih rasa Korea ya nah ini ini sudah mulai dipasang besi-besi untuk penutupnya nah ini nanti akan dicor ya nah ini pilarnya sudah terpasang rapi saluran pembuangannya juga sama nah ini perempatan yang tadi perempatan kopo ini belok kiri itu ke daerah rumah sakit Immanuel nah ini pas di perempatan koponya seperti ini ya mari kita lihat nah masih kosong nih sama sekali belum terpasang pilarnya itu belum terpasang di sini ya masih kosong jeblong inilah potret lalu lintas atau kepadatan arus di sekitar flyover kopo jibaduyut seperti ini ya ini masih ngerekam gak nih masih ya ini videonya akan berdurasi sekitar 11 menitan kalau enggak salah nah ini di perempatan kopo kalau yang ke kanan seperti yang biasa bilang tadi ke area ke Lanut Julaiman ke Soreang bisa tembus sini ya ke CWD juga bisa yang ke kiri ke rumah sakit Immanuel ke Terusan Pasir Koja ke Astananyar juga bisa nah ini akan menjadi sebuah video dokumentasi saja ya jangan lupa untuk subscribe like dan share otwar channel ini juga bisa berkembang seperti channel pada umumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo